Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabarnya hari ini ya Mudah-mudahan saya semuanya, teman-teman semuanya ya Ya, Bas Koroguri Channel Hari ini, insya Allah Kita mau bahas satu mobil yang Lagi jadi buah bibir ya Dimana-mana, khususnya di Indonesia Hyundai Ioniq 5 Oke, keren banget ini mobil Kita akan bahas lebih dalam, tapi jangan lupa sebelumnya ya Support terus channel ini Dengan cara subscribe Di bawah nih, nyalakan lonceng notifikasinya Terus kemudian like, share, dan komen video ini ya Oke, sa ite masyoka Ya, jadi ya teman-teman Kita udah tau kan bahwasannya Hyundai ini Investasi besar di Indonesia Hyundai baru saja membangun pabrik Untuk perakitan produksi ini Ioniq 5 gitu Jadi, keren banget kan Indonesia Salah satu negara yang dipercaya untuk membuat Mobil listrik nih Nah, teman-teman tau gak? Ternyata Ioniq 5 itu baru juga diluncurkan di Jepang Itu Hyundai itu Hanya meluncurkan dua produk saja Ini Ioniq 5 dan satu lagi Electric Vehicle juga Namanya Hyundai Nexo gitu Dua-duanya elektrik Apa saja yang unik-unik dari Hyundai Ioniq 5 ini Kita lihat sama-sama yuk Jaitu masyo Kita mulai dari eksteriornya dulu ya Penuh dengan garisan-garisannya tegas Di sepanjang bodi mobilnya Di sini desainnya itu terinspirasi dari piksel Jadi kotak-kotak gitu Lampunya itu di depan itu Kotak-kotak kecil itu dia LED Berbaris Dan gak cuma di lampunya Tapi ternyata juga di dinding Dinding lampunya itu juga kotak-kotak juga gitu Kita udah bahas di depan piksel Jadi ini mobil untuk gamer gitu Jadi yang suka main game Terutama yang dari generasi-generasi Seperti Super Mario Brothers Kemudian Tetris gitu Pasti suka mobil ini Karena ini mengingatkan akan Masa kecilnya dulu kali ya Begitu Jadi velgnya ini Ukuran 19 inci Desainnya Jepang banget nih Kayak di Naruto ya Shuriken gitu Ini juga di atas ban Rodanya ya Jadi ini menambah kesan Seperti apa ya Agresif gitu ya Ini ada fin-finnya Garis-garis seperti itu Ini socket untuk chargingnya disini Di belakang Cukup dengan kita sentuh Dia langsung membuka Dan di dalamnya ini ada Super Fast Charging Ini untuk normal charging Ini ada tombol close sedikit disini Kecil Tekan saja Tutup dia IONIQ 5 ini Dia bisa mengisi tenaga listrik Untuk peralatan listrik Seperti misalnya Kalau lagi camping ya Tel video Film Pakai proyektor Nah itu bisa Kemudian kalau misalnya di rumah Itu lagi ada pemadaman listrik Misalnya ya Bergilir gitu Waduh Pakai sumber energinya dari baterai Atau Ada sesama pengguna Electric vehicle Yang mau go kehabisan listrik Nah ini juga bisa ngecas Dari sini Jadi kita sedekah Jariah listrik gitu ya Dari mobil kita gitu Lucu kan Ini lampu rem disini Ini lampu untuk mundur disini Jadi sepanjang ini Memberikan kesan Bahwasannya ini adalah Pixelnya tuh banyak ini Gak cuma satu dua Di belakang itu Bertaburan pixel Sepanjang lampu kiri Sampai kanan Jadi kalau dari belakang Ada sudut-sudut gini tuh Itu apa ya Mirip-mirip dengan Mobil-mobil zaman dulu tuh Retro ya Retro cars Apa ya Mungkin ada inspirasi Dari sana kali Desainnya ini ya Karena ini electric vehicle Seperti biasa Bagasi belakang ada Dan ada juga Space untuk bagasi depannya Jadi ini dia bagasi depannya Dan kenapa bisa ada bagasi Di depan sini Karena gak ada mesin Motor bakarnya Yang biasanya ada disini Karena ada Combustion engine Karena disini full electric Jadi gak ada Ini untuk sisi pengemudi Ini ada macam-macam ya Semuanya power seat Jadi udah bisa elektronik Bisa dimaju-mundurkan gitu kan Di senaka apa nih Di punggung ya belakang ini Ada lumber adjustmentnya Jadi bisa Apa nih Ruang-ruang kaki ini Antara pengemudi dan penumpang itu Lolos aja gitu Jadi gak ada konsol tengah Jadi dan ini Konsol lemari tengah ini Untuk taruh minuman dua Kemudian ada dua soket Untuk charging Dan ini ada charging Untuk wireless nih Satu set kompartemen tengah ini Ini bisa di Maju atau dimundurin Ketika kita Mundurkan ke belakang Jadi enak gitu Bisa Kiri kanan Apa namanya Bergerak Bergerak Bebas gitu ya Jadi kalau misalnya Lagi parkir Terus di sisi kiri Atau sisi kanan itu Mentok tembok Atau mentok mobil lain Ya bisa keluar dari mana aja Teman-teman semuanya ya Kalau bisa kita udah masuk Ke duduk kursi Apa namanya Penumpang Ini sebenarnya Ketika kita buka pintu Ini tuh posisi Kursi pengambuni tuh Dia otomatis mundur Supaya ngasih jarak Ngasih space Untuk kita masuk Ini sebelah kanan jelas Sudah kursi kontrol Sebelah kiri Tombol-tombol ini juga Sudah untuk yang Menavigasi head unit utama Kemudian di ini Sebelah kiri ini Ada tombol untuk Driving mode nya Sport Eco Atau normal Nah di belakangnya Ini ada Pedal shift nih Tapi ini untuk ini ya Regenerative braking Untuk dia Recharging Baterai Kemudian di sebelah kanan Ini winker Jelas Kemudian sebelah kiri Ini juga ada Untuk wiper Gitu kan Nah di sebelah kanan Ini ada yang Satu tambahan Pedal baru nih Ini untuk Personal yang gigi Jadi kalau misalnya kita Biasanya di sebelah kiri kan Mau operasi Neutral Reverse Atau drive Atau parking Nah sekarang di sebelah kanan Pake tangan kanan Dan kalau kita mau parking Ini tombolnya disini P Parking Seperti itu Nah ini yang Ini adalah support Untuk betis Untuk kaki Nah ini jadi Kalau kita mau santai Sambil misalnya Ngecas 30 menit Misalnya kurang lebih ya Atau 20-30 menit Ngecas Ngapain ya Santai aja di Mobil Ini sebelah kanan depan Ini seperti ada apa ya Speaker Tapi sebenarnya bukan speaker Ini melainkan adalah Magnet Jadi kalau kita punya Notes Atau punya apa Sesuatu bisa kita tempel disini Atau Kalau kita punya Case smartphone Yang ada Magnet nya juga Kita bisa tempel disini Seru banget kan Kalau di kursi penumpang Ini juga Legroom cukup Kedepan Wow jauh banget ini Jaraknya Ini kompartemen tengah Sudah dimajuin ke depan Jadi Ada space Kaki tengah nih Untuk yang duduk di kursi tengah Kan Lumayan kan Kemudian Nah ini AC juga nih Jadi AC nya tuh Biasanya di tengah Atau di atas kan Kalau untuk penumpang di belakang Tapi ternyata ini ada Ditaruh di samping Nah ini Kalau ditaruh di kepala Di atas mungkin langsung ke kepala Pusing Kalau taruh di tengah sini Ke kaki Kedinginan kakinya Dan di bawah Kursi penumpang tengah Itu ada soket untuk Ngecas Tapi soketnya soket listrik Yang di dinding rumah Kursinya Blukan power seat ya Jadi masih Manual Mekanik Pengoperasiannya termasuk Maju mundur Lantainya rata Di depan Di belakang Lantainya rata Flat gitu Ya ini kita Sekarang mau masuk ke jalan tol Kita coba test drive Di jalan tol ya Wow Cepet banget ininya Akselerasinya Luar biasa nih guys Akseleratnya itu Tenaga motornya itu Dia langsung muter Dan itu langsung tersalurkan Di ininya Di apa namanya Roda gitu Kalau Motor bakar biasa Gitu kan Dia combustion engine Dia butuh proses kan Jadi Kalau ini dia gak pake Jadi langsung Blat gitu Begitu kita Gacel Langsung dia Masuk itu tenaga semuanya Kedalam Roda Ini Glass Kaca-kaca di depan Kiri kanan Dan kaca belakang Penumpang itu Semua sudah ini ya Laminated glass Jadi itu membantu Untuk meredam Suara kebisingan Dari luar Makanya Udah lah Ini electric vehicle Ya kan Minim getaran mesin Kemudian minim Apa namanya itu Suara Dari mesin Terus Suara bising dari luar Diredam juga dengan Laminated glass Sugoi wa kure Sugoi Hontoni Mecha sugoi kure Tarik Yuh Sedap Ngegasnya Asik banget Enteng Nani kure Konokuruma Mecha hayai jang Masuk ke 100 Cepet banget Dari Relatively Kecepatan rendah Atau berhenti Begitu kita Injek gas Habis Itu langsung Apa namanya Hentakan ke belakang itu Langsung Wah Wah itu Sensasinya itu Wah gimana itu ya Coba kita Coba kita compare Ini saya udah nyatet Beberapa sih Jadi misalnya Di Pijakan kaki Pedal gas Pedal rem Sama footrest Kaki kiri itu Yang disini belum ada Tambahan itu ya Metal Metal pad Sayangnya juga Sunroofnya Gak ada nih Itu tidak ada jahitan Ini ya Jahitan Khusus Pattern Untuk yang premium Kemudian di bagasi Bagasi juga Tidak ada power outlet 12V Itu tidak ada Ini 19 inch Kalau yang tipe Shuriken Kalau untuk yang tipe Yang premium Itu udah Turbin blade Yang ini 58kWh Kalau untuk yang premium Itu 72,6 Ya benar 72,6kWh Tidak ada Adjustment Untuk ambient light Jadi untuk Setup mood Itu Seat memory Jadi karena ini Yang elektronik Power seatnya Cuma di sisi Pengembudi saja Yang lain masih manual Jadi tidak ada memory Maksudnya Kalau semuanya elektronik Semuanya bisa direkod Jadi kita bisa pakai Setup 1 Setup 2 Dan seterusnya Kursi penumpang Sudah pasti Tidak elektronik ya Jadi di sisi Di sisi kanan Itu tidak ada tombol Elektronik tambahan Di sisi kiri Untuk pengoperasian Tinggi, rendah Maju, mundur Recline Itu juga tidak ada Elektrifikasinya Mode relaksasi Kursinya itu santui Rebahan Sama ada Sandaran kaki Betis ini Cuma di penumpang saja Untuk tipe yang Standar Speakernya ini Speakernya ini Normal saja Kalau yang premium Itu Bose Ada 8 unit Di premium Itu ada Hedge-up display Yang punya seperti itu Ada GR Yaris Yang kemarin kita Cobain Di GR Yaris RS Adanya built-in Dash cam Yang untuk ke depan Dan untuk ke belakang Kalau yang ini Belum ada Sekaligus Bisa direkod langsung Di dalam Memori mobil ini sendiri Kalau yang ini Belum Sayangnya Jadi itu dia tadi Hyundai IONIQ 5 Kenapa harus IONIQ 5 Karena Satu Ini faktor yang paling kuat Adalah ini produksi Dalam negeri Produksi Indonesia Otomatis Pasti After sales-nya Gitu kan Pelayanan purna jualnya Kemudian Kalau ada perbaikan Maintenance Itu Parts-parts Penggantian parts Itu juga pasti Lebih mudah Kemudian Faktor lain adalah Electric vehicle Kedepan akan semakin marak Dari pemerintah juga Sudah banyak ya Relaksasi-relaksasi pajak Jadi insentif-insentif Untuk Penggunaan mobil listrik Jadi ini kesempatan Yang sangat baik Kalau misalnya Teman-teman mau Membeli Mobil listrik Secara desain juga Unik Aneh Jadi retro style Jadul gitu kan Kembali ke masa lalu Pixel Parametric Tadi kita sudah lihat Di depan lampunya itu Kotak-kotak piksel Di belakang juga begitu Dan Selama dikendarai Mobil ini Sebenarnya Ini mobil itu Hatchback Atau crossover Atau Sebenarnya SUV Sebenarnya Feelingnya itu Kayak SUV Enak Wheelbase-nya juga panjang Ini sportinya dapet Tongkrongannya dapet Jadi Kalau misalnya Teman-teman Naik kendaraan ini Itu Gaul pastinya Kemudian yang aku suka Dari Ioniq 5 Tentu saja Karena ini Electric Vehicle Jadi Mulus Tenang Nyaman Sunyi Jadi berkendara Menggunakan mobil ini Sangat mengurangi Beban stres Terutama di kepala Santuy Sampai jumpa di depan Sampai jumpa di depan Sampai jumpa di depan Segitu saja dulu Semuanya teman-teman Terima kasih sekali lagi Sudah menyaksikan video ini Jangan lupa Support terus channel ini Supaya makin baik Makin besar Menghadirkan info-info Dari Jepang yang baik-baik juga Menarik-menarik juga ya Klik subscribe ya Untuk channel ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Jangan lupa Klik Pilih yang semua notifikasi Supaya selalu Dapat update Kemudian Like Share dan komen juga dong Di video ini Oh iya Jangan lupa Follow juga ya Instagram aku di At Baskorogurit Supaya dapat update-update Story-story yang menarik Dari Jepang lainnya ya Itu saja teman-teman semuanya Sekali lagi terima kasih Kita jumpa lagi di episode berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mata ne Sampai jumpa di video selanjutnya Ini juga unik ya Jadi ketika kita menyalakan blinker Mau ke kiri Speedometernya itu ada asis Untuk ini Cermin Seperti cermin Melihat ke belakang Jarak terhadap Tembok jalanan di kiri Atau Mau ke kanan juga Nanti ada circle juga Di sebelah kanan speedometer Menunjukkan Seberapa jauh kita Terhadap garis Terhadap kendaraan Di sebelah kanan Dan seterusnya Lucu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih